menyampaikan condemnization, jadi semacam kutukan keras atas kejadian itu, di mana Indonesia sangat terkecewa dengan kejadian itu. Kemudian meminta kepada Malaysia, agar pertama melakukan investifikasi terhadap orang yang diduga oknum supporter yang telah menganiaya seperti Indonesia. Dan yang kedua yang tidak kelabertinya, ya pemerintah Malaysia harus minta maaf dong. Dulu pada saat kejadian di GBK, tanggal 5 September, itu 6 September paginya, Pak Menpora, Pak Menorofi, minta maaf. Namun, insiden pengeroyokan terhadap pendukung timnas di Malaysia disikapi berbeda oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia, Syed Shadiq. Menurut Shadiq, peristiwa pengeroyokan supporter timnas Indonesia adalah berita bohong atau hoax sehingga masyarakat Indonesia tidak perlu mempercayainya. Tolonglah jangan percaya hoax, berita palsu, fitnah yang mengkata bahwa ada penyokong Indonesia yang dipukul dan juga ada penusukan yang dilakukan oleh penyokong Malaysia. Saya sendiri telahpun membuat laporan polis. Saya juga telahpun menghubungi pihak polis Malaysia yang telahpun berhubung dengan pihak polis Indonesia bahawa video tersebut adalah hoax, tipu dan fitnah tidak betul. Jangan kerana hoax hubungan di antara dua negara ini jadi keruh. Tapi apakah sebetulnya dari Kemenpora Malaysia sudah ada komunikasi dengan Kemenpora Indonesia Pak Gatot?